Hai Halo jumpa lagi dengan saya Umar video channel kali ini saya akan unboxing sebuah alat yaitu Android TV Android TV ini saya beli di Shopee dan baru saja datang dan langsung saya akan unboxing nah ini barangnya saya udah buka tadi alatnya seperti apa dan dan apa saja isinya silakan simak video ini sampai selesai nah baiklah apa saja isi dari paket ini yaitu paket Android box TV silakan simak video ini sampai selesai Oke mari kita mulai saja unboxing bungkusnya sih tipis ya Hai cuma kresek ini cuma dipakai cuman pakai kresek bubble wrap lagi satu ini tipis nah ini dia mediatek mx ski pro 5G TV box 4k Ultra HD Android TV box multimedia gateway gateway internet TV STB 01 nah seperti ini kotaknya nah saya beli yang 2 gigabit plus 16 gigabit ya ini versi terbaru ini udah Android 10 Oke langsung saja kita unboxingnya apa saja isinya nah kita buka dari sini dia kita buka dari sini nah ini paketnya paket Android TV nya paket SDB nya di bungkus plastik nah seperti ini nanti sekalian kita lihat apa saja ini nanti ini kita buka lagi apa saja sekalian sini ada remote TV controller terus ada adaptor ini untuk catu daya ini untuk daya Hai top boxnya top boxnya top boxnya tuh terus ini ini kabel gitu nih HDMI nah kabel HDMI ini hai 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 lah itu isinya TV box penguat petunjuk penggunaan penggunaan sama kartu garansi juga jadi satu ini TV box 4k petunjuk penggunaan Oke sudah habis nah di depan ini ada lubang apa saja ini nah ini yang ini USB SPDI app itu apa ya ini av ini HDMI ini untuk lubang LAN ini tombol satu daya nanti sampingnya ada USB 1 USB 2 USB 3 ada SD dan MMC itu saja sih tidak ada tombol power ya nanti kalau dicolokin mungkin mungkin dia langsung nyala mungkin ya baterai nya dua mungkin itu saja sih ya untuk selanjutnya kita akan coba pasangnya pasang pada TV seperti apa cara merangkai nya silahkan simak video ini sampai selesai Baiklah seperti apa cara pasang box Android TV ini pada TV caranya segera empat sekali pertama kita ini tombol apa namanya adaptornya kita masukkan pada catu daya di sini nah kemudian ini HDMI nya kabel HDMI nya kita masukkan pada lubang HDMI pada TV box Android ini sudah nah sudah kelihatan ya kelihatan Android tulisannya begitu Bu nah ujung kabel HDMI kita masukkan pada HDMI pada TV dan kemudian catu dayanya kita masukkan pada stop kontak nah sudah muncul dia sekarang kita tinggal setting media tech nah kita masukkan baterai dulu pada remote-nya karena remote-nya nggak dapat baterai kita belikan baterai A32 BG sudah kita setting dulu ya kalau pasti kita cari setting untuk setting internetnya sudah untuk memasukkan Wifi nya kita kontrol sini oke nah kita pilih jaringan Wifi yang ada nah kita pilih jaringan disini nah setelah itu kita masukkan passwordnya untuk memakai urut besar kita klik disini dulu untuk membuat memperlihatkan angka kita klik disini nah jika sudah selesai kita klik disini sudah karena tadi saya sudah connect ini Wifi nya kita langsung saja coba kita cari Wifi kita cari YouTube nah seperti ini nah YouTube nya sudah mau kita cek dulu ya kita cari nah seperti itulah tampilannya di YouTube di TV YouTube di box TV ini kita pilih resolusinya bisa nggak ya kita kembali dulu ya nah untuk mengatur layarnya kita pilih device kadangkan display nya atau layarnya terlalu besar ya nanti nah kita pilih screen percent adjust nah kamu tinggal geser di kiri ke kanan ke atas ke bawah untuk menyesuaikan lebar layarnya biar nggak terlalu besar dia biar pas dia dengan layar TV udah gitu aja sehingga perlu setting yang lain-lain lagi kemudian untuk nambah aplikasi ya nambah aplikasi tentu kita harus login dulu coba kita Play Store ya kita login juga nah sudah kelihat kita masukkan email kita ya nah sekedar informasi STB ini atau TV box Android juga bisa pakai mouse makanya kita pakai mouse kita kita klik disini nah disini kan ada gambar mouse disini nih kita klik disini nanti dia muncul bisa pakai mouse enter the mouse mode nah karena saya punya mouse nah saya masukkan disini aja USB nah kita masukkan receiver mouse nya disini udah nanti kita klik-kliknya pakai mouse seperti itu next nah sudah oke sudah mulai masuk kemudian by using Google Play Rugerah itu ya setuju itu aja tapi juga nggak setuju nah sudah kelihatan kan playstore kita cari aplikasi di atas ini aplikasi nah ini make stream kita coba install make stream ya install nah untuk CT waktu kita cari pengaturannya device preference date and time nah tangannya sudah oke nah GMT nya ini sesuaikan dengan waktu kamu dimana memakai alat ini kamu dibalian plus 80 08 pakai format 24 jam untuk bahasa kamu bisa pilih bahasa Indonesia sudah sudah nah untuk CT nya kamu tinggal cari disini aja nah untuk mengganti nama juga disini depannya kamu bisa pakai disini masukkan nama khusus nah kan sudah ada disini kan kita pakai kita pakai rumah video aja jika sudah kita klik disini oke oke nah mungkin ada pertanyaan apakah Android box tv ini bisa dipakai pada tv tv tabung bisa jawabannya bisa tapi harus perlu alat ini konvertor dari HDMI ke analog ini alatnya caranya gampang sekali seperti biasa kita sambungkan kabel HDMI disini kita sambungkan ujung satunya lagi ke sini kemudian kita perlu kabar RCA 33 merah kuning merah kuning putih kuning video merah putih hitam putih merah ini untuk audio nah kita sambungkan ke AV tv seperti ini nanti di tv kita cari AV nah ini hasilnya mau dia oke mungkin hanya itu video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih